hai 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 oh salah ini ada kabel ah tidak ada kabel Oh tidak ada suara tidak perlu hari ini kita bakal reaction 15 menampaknya bikin kamu emosi instan nggak boleh kasar mesti tandan so hari ini kita bakal reaction foto-foto lucu yang dimana itu foto yang bakal bikin kita emosi apakah benar kita bakal emosi melihat foto-foto ini apakah benar kita akan menahan berat ketika menonton video ketika melihat foto-foto ini so sebelum mulai bacakan like comment subscribe di bawah tekan nomor merah menjadi abu-abu karena kalian bakal menjadi 18 sedunia ya kata apalagi yang layak keluar dari mulut karena kejadian eh kata apalagi yang layak keluar dari mulut karena kejadian seperti ini ketika karena itu diganti menjadi ketika aduh gimana sih yang bikin website ini sudah menyediakan konten untuk terima kasih website apalagi kalau terjadi di tanggal tua oh my god guys oh my god guys gila guys udah lagi masak mie tapi di dalam minyak ada kecowak itu gua nggak bisa ngebayangin kan itu betapa emosi keselap lagi mie dia tuh sisa satu di dalam lemari dia dan duit dia itu sisa seribu nggak cukup lebih bayangkan kalian ada di posisi itu kan lagi tanggal tua bukan tua lagi udah tanggal-tanggal apa ya moneter sih tanggal udah nggak ada duit lagi kalian punya mie satu bungkus dan kalian rebus dan ada kecowak duitkan sudah seribu fix betop banget lah anjing oke yang kedua gimana rasanya aja lihat helm dalam keadaan begini gimana gue lihat helm dengan as itu helm apa kolam ikan helm koi astaga guys ini gua kita harus sabar karena gua juga pernah mengalamin hal seperti ini gua dulu pakai motor emang helmnya gua ada ping atas itu ya gua nggak tahu hari itu hujan dan tiba-tiba kok ada kolam renang gitu loh di helm gua ya dan ini ah gimana ya itu duit Rp 50.000 di dalam closet mau ambil tapi mampu tayi tapi enggak diambil sayang dulu duit Rp 50.000 Oh ada caranya guys sebenarnya ada acaranya itu cara ngambil duit itu gua tahu caranya gimana Hai enggak ada cara sih berset sakit tapi nggak berdarah ketika kalian beli makan diri bakso misalnya bakso atau mie kuah gitu terus tumpah gitu aja sukek apalagi bakso itu yang bayar itu yang bayar 200.000 buat bakso gitu sama mie apa Allah itu terus jatuh tumpah orang mana yang tidak emosi orang mana yang tidak jiwanya terganggu orang mana yang tidak tiba-tiba tiba-tiba terganggu jiwanya ya pasti emosi banget lihat ini dengan tulisan bangsat di sini ya astaga pak polisi maaf nih pak polisi ya itu api segede gaban tuh ya segede bapak tuh hampir ya kipasnya pakai kipas kepukan ambal aja rakyat ambal gitu loh buat buat ngilangin debu dipakai sama pak polisi buat ngilangin api sebesar dia teruskan terus enggak asaga guys Oh my god dia lagi ngulek gitu kan tiba-tiba bolong tiba-tiba bolong lagi ngulek gimana sih nggak kesel gitu loh lagi ngulek enak-enak mau diangkat lepas bawahnya sih gimana ceritanya coba itu emosi parah ini sepeda Denny pasti sepeda fixe yang membannya itu yang tipis terus itu ada sekaya selokan gitu bukan selokan kayak ada selokan ya selokan kayak ada filternya gitu lah udah kayak rokok aja ada filter ya terus banyak dia masuk ke dalam situ masih bisa masuk ke dalam situ itu sel banget gitu yang kita itu udah berandai-andai band dia kembang kita itu enggak bakal masuk tapi kita lakukan kita lanjakan dan masuk kan terjatuh tapi sebakan lagi lihat ya Bapak itu kasihan sekali ya dia sedang melakukan front guys kalau ini terjadi daripadamu apa yang akan kamu lakukan ini gua nggak bakal emosi gua nggak bakal emosi dengan kejadian seperti ini tapi ih gimana jijik juga dulu kita mau mandi dalamnya ada tikus gimana coba kalau nggak Ciji-ciji-ciji-ciji kita mau mandi nanti kita bersadar dan ada tikus ada emosi dengan gambar seperti ini selain komen di bawah kalau yang udah ada kalau udah ada yang emosi selain komen di bawah Oh shit guys ini eh kalau gua seumuran gua SD mungkin ya atau SMP yang masih dibawahin emaknya Tupperware terjatu dan dilintas mobil jadi penyet seperti itu siap-siap siap di rumah kalian udah ada udah udah ada kuburan 4x3 anjay ini gimana nih kloset kebetulan ada di bawah neraka gitu di atas neraka gitu gimana deh mohon nih kloset kok bisa ada api nih gua bingung nih apa terakhir itu menghasilkan dalai nuklir atau gimana nih iya sih tapi bukan yang ini juga astaga dia minta selimut tapi selimutnya bisa dikasih kue teman yang baik ngasih selimut dengan selimut yang kira-kira bisa dikantongin ya kan jaman sekarang kamera bisa dikantongin selimut pun bisa dikantongin bacot banget sumpah nggak jelas senjata makan Tuhan guys Oh my god ini apa dah semprotan apa tuh Oh dia kayak roket rudal lu ke roket air gitu disembur tapi semburan kebakaran muka kena muka senjata makan Tuhan gue juga suka emosi kalau ada senjata makan Tuhan misalnya lu lagi apa bener tapi apa yang lu lakuin itu kena diri sendiri itu emosi banget sumpah itu sangat emosi kalian tidak bisa memungkiri emosi itu cuy oh my god baru tahu kalau kolkulator bisa dia mengerti video tapi ke makin kalkulator ya ini bukan emosinya dimana gitu ya ini gimana sih warisan deh ah emosi gua nah itu kebaru emosi aja terpisah aja inilah yang disebut terpisah jarak dan waktu men antara grab dengan dengan penumpangnya harus turun dulu kalau nggak jatuh itu gimana bisa nyelip gitu dah bisa kebetulan nyelip itu gimana dah kalau gue jadi penumpangnya itu kita harus bersabat karena orangnya rezeki itu susah men kalian yang suka marah-marah sama gojek sama grab ya itu sadar susahnya duit cuy ini pakai apa udah pakai golok lah kok bisa masuk dah celuritnya cuy asit nampel ban gitu nampel ban tuh mahal ini teledoran ini fix teledoran sampai celurit masuk ban itu huh gua aja ban kempet aja gua kesel men ini jujur gua ban kempet aja kesel men kan apalagi gitu celurit masuk ban ya next Oke foto yang pertama Oh ketika kalian menuang air dan airnya itu jatuhnya kesini ya itu itu mesalin udah berapa kali gua ngelakuin hal kayak gini itu itu bodoh banget sumpah itu bodoh banget gua numpangin air tapi airnya jatuh kesitu ah gua nggak mau lanjutkan karena masih ada yang pernah kayak gini selalu komen di bawah eh Oh ini guys ini pasti HP kalian juga pernah nih ngalamin yang kayak gini ini kenapa ada muter-muter ini ganggu nih pasti ada volumenya kalian pasti pernah nih yang HP yang kayak gini nih dilindungi oleh screen proyektor tapi pernah mengalami seperti ini yang kayak ada bentuk bentuk kayak kurang rapet gitu loh layarnya kayak masih pernah nih itu ganggu banget sumpah itu ganggu banget yang paling hal yang paling ganggu di HP gua gitu tuh nih di sini ada putih-putih gitu kan tuh ganggu banget pasti HP kalian juga pernah lah ya kayak gini atau mungkin sekarang juga soalnya screen itu enggak terlalu kuat gitu loh enggak tahan lama pengen gue ya malas banget Pak minta tolong lah itu itu di hilangin dulu tuh kusut-kusut kehidupan tuh jangan jangan-jangan dimunculin dengan cara kabel gitu loh oke apa ini ada yang pernah lagi tuang air panas untuk sedo kopi tegelasnya malah pecah gua belum pernah kayak gini gua belum pernah sama sekali kayak gini kayak nuangin ke gelas tapi gelasnya pecah gua belum pernah kalau ada yang pernah saya ngomong sih gua tetap Ustu kesel banget menengah dengannya lu makan roti apalagi ada coklat-coklat jatuh di laptop anjir fix semutan sih fix semutan gua pernah kayak gini jadi gua waktu itu bukan roti jadi gua itu kayak eh minuman ya minuman manis itu ketumpah dikit di laptop gua dan semutan men sampai semuanya masuk-masuk dalam mesin sampai gua harus lepas laptop harus bersihin ini ini baru emosi parah nih ya ya barcode nya ada di kertas nih maaf maaf nih itu kalau ditarik krobek sabar ya yang beli habisin duit emang oh dem dem ini gua gua juga termasuk hal yang kecil sebenarnya tapi gua kesal juga kalau ngeliat kayak gini cuy lagi colok esnya tapi kayak beradu itu dulu gua pernah waktu itu nusuk headset eh bukannya set apa kaya flash disk atau semacamnya di USB sampe pengok sampe lepas fuck gue tahu ini rasanya gimana cuy jangan lagi coba-coba apalagi ini apalagi ini kalau lagi putih kotor itu sakit banget gitu ini apa dah kerjaan siapa nih kalau pakai kode-kode seru Oh shit odol sambil keluar-keluar gitu hah tapi kalau gua cemilah aku lagi situlah tadi video ya eh foto-foto yang bisa bikin kita emosi gua nggak tahu kalian emosi di foto-foto yang mana sangat komen di bawah gua pengen tahu komen di bawah foto yang mana yang bikin kalian emosi kalau gua tadi yang laptop ketumpahan apa itu roti itu be emosi banget silahkan komen di bawah jangan lupa like, subscribe, subscribe, share, share video ini ke teman-teman kalian, dupin lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru so thank you for to see you guys in the next video bye bye tada